Saya menghargai dan menghormati tentu peternak mandiri, saya tidak ingin mencelah siapapun. Walaupun sebenarnya kalau kita beternak, ada dua pilihan, mau jadi mandiri atau kemitraan. Kalau kita lihat mitra ini tidak pernah rugi, yang rugi adalah intinya. Tapi kalau tetap mau mandiri, saya hargai. Nah tentunya ada segala risiko, tapi itu pun oke lah, saya menghormati Mas Parjuni dan lain-lain. Marilah kita cari affirmative action untuk peternak mandiri. Oleh karena itu kita harus punya data yang lengkap, berapa banyak sih peternak mandiri? Ini apa 5 juta atau berapa puluh ribu atau ini kan mesti jelas juga. Dari seluruh produksi ayam ini yang diproduksi oleh peternak mandiri berapa banyak ekor. Sehingga kita menyampungnya atau mencari solusi lebih gampang. Nah dan jangan lupa kalau kita pelajari undang-undang yang harus diamankan oleh siapapun, termasuk juga Pak Polisi, Pak Dirjen dan lain-lain. Undang-undang ketahanan pangan menyebutkan pemerintah harus menjaga daya beli produsen, dalam hal ini peternak, petani dan lain-lain, dan konsumen. Artinya konsumen pun harus dijaga daya belinya, sehingga harga tidak bisa terlalu tinggi. Kalau perdagangan terbalik disebutkan dulu konsumen dan produsen. Jadi clear bahwa kalau kita melihat masalah ini harus menempatkan konsumen juga punya hak untuk mendapatkan barang yang baik dan harga yang terjangkau. Tapi sekarang gini, saya sependapat kita perlu menolong peternak mandiri Mas Parjuni dan teman-teman. Pertama, kriteria mandiri ini yang perlu dibantu ini yang sampai berapa jauh? Karena kalau kita lihat pemerintah membantu akibat COVID kepada pekerja di mana take home pay-nya paling tinggi 5 juta. Dia mendapat stimulus 600 ribu per bulan 4 kali itu kan. Nah kita juga harus sebutkan, nah ini usul kepada Pak Sugiono, sebenarnya kita sudah mulai bicara atas bantuan Pak Arief dari Food Station. Kita sudah mulai bicara DKI, sehingga affirmative action kita adalah bagaimana asal diinventarisasi yang benar, peternak mandiri ini berapa banyak orangnya dan berapa banyak ekor yang kita harus tangani, sehingga kita mengupayakan mereka punya akses yang langsung kepada konsumen. Paling tidak hanya melalui satu tangan atau dua tangan, tidak melalui jalur yang panjang. Tetapi, begini ada yang bagian di mana kita bisa tangani, tapi kalau sudah menyangkut peternak, ya sebaiknya pemerintah yang menginventarisasi dan yang memutuskan siapa-siapa yang berhak. Nah, kalau itu data sudah ada, sekali lagi dengan bantuan Mas Arief dan Dharma Jaya dan lain-lain ini, kita akan coba dulu di pasar DKI. DKI itu kalau normal 1,6 juta ekor per hari, Jambodetabik, bukan DKI saja, Jambodetabik. Infrastruktur sudah ada, ada rawak kepiting, ada penampungan ayam di Pulau Gadung. Jadi sebenarnya sudah memiliki syarat. Seandainya sekian ratus ribu ayam dari peternak mandiri itu kita bisa jamin dengan skim ini, itu saya kira akan sangat menolong, tapi sekali lagi data ini harus benar. Kriteria peternak mandiri dalam skala berapa ini yang kita harus pikirkan. Kalau peternak namanya mandiri punya jutaan ekor, ya betul-betul mandiri, tapi sebenarnya apa perlu kita bantu? Bagaimana ada permentar, di mana yang bisa piara ayam, petelor itu layer, korporasi hanya boleh 2 persen. Sedangkan 98 ini harus peternak mandiri. Oke, kita taati. Begitu harga naik, kita disuruh operasi pasar. Nah, bagaimana operasi pasar kalau kita cuma 2 persen. Lantas apa yang terjadi? Karena takut, ya kalian lapor kepada Kepala Ketahanan Pangan ini Pak Polisi, apa namanya, karena takut ya beli di pasar harga mahal dan menjual harga murah, ini kan sesuatu menipu diri ini Pak. Kalau begini terus, ini kapan kita bisa selesai? Nah, oleh karena itu kita harus memilah-milah. Marilah kita cari butuh akar permasalahan apa sih sebenarnya? Akar permasalahan adalah bagaimana kalau kita... Akarnya sudah jelas Pak, peternak rakyat lebih gitu loh Pak. Nah, makanya akarnya kan persoalan peternak mandiri yang kecil yang perlu dibantu. Setuju enggak itu Pak Bancudin? Enggak, enggak setuju saya. Di mana yang Yuna setuju? Loh, kita enggak butuh bantuan, tetapi butuh kondisinya itu nyaman Pak. Kalau dibantu namanya kita... Nah, begini-begini, dengar dulu Mas. Maksudnya dibantu adalah dengan memberikan akses pasar tradisional, yuk ada jaminan masuk sekian banyak. Kita bicarakan nanti dengan tentu... Enggak usah terlalu jauh Pak. Kita ini cukup lepet di atas HPP, selesai kok. Nah, tapi begini sekarang. Di dunia ini mana ada yang bisa jamin? Ini begini lah. Kita sekiranya jangan lalu... Jangan pokok. Jangan lalu itu mana ada. Tidak ada di dunia ini Mas yang bisa jamin. Negara komunis yang tadinya ekonomi diatur pun tumbang. Dan artinya begini, yang perlu dilakukan affirmative action. Yaitu memberikan privilege kepada peterdak mandiri. Nah, itu setuju atau tidak? Kalau itu saja tidak mau, ya susah juga. Karena aturannya enggak dijalankan sama perusahaan besar, Pak. Oke, begini. Pak Cepat enggak merugi sekarang ini? Kita rugi miliaran loh, Pak. Enggak, gini. Itu fakta. Justru ide ini kita cari jalan agar memberikan privilege peternak mandiri. Sudah dua tahun, Pak. Sudah dua tahun. Menurut saya, umur ayam 35 hari kok sampai dua tahun itu sangat. Kalau kita diskusi modelnya begini, ya yuk aja yang atur di Republik lah, Mas Perjunik. Saya susah ngomong. Ya iyalah. Kalau saya yang atur, selesai, Pak. Ya yuk atur aja lah, Mas Perjunik. Jadi posisi saya jelas, Mas Jika. Walaupun kita merasa pengambilan keputusan itu pun tidak diajak bicara semua. Tapi kalau itu sudah menjadi keputusan pemerintah, kita harus taati. Jadi eksekusi harus dijalankan. Tapi yang saya ingin tawarkan, kalau kita selalu ad hoc seperti sekarang, ini sampai kapanpun kita akan selalu ketemu. Oke. Nah, oleh karena itu, ada affirmative action. Tapi kalau Mas Jika tanya bagaimana sudah dua kali SK atau SE ini keluar, ya harus dijalankan. Harus dijalankan. Harus dijalankan. Seperti sekarang beginilah. Harus dijalankan. Ini kan kewibahan pemerintah. Saya tidak mengatakan, walaupun itu merugikan saya, jangan dijalankan. Masalahnya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan harus bijaksana. Yes. Tapi kalau sudah keluar, ya harus diamankan. Saya tidak mengatakan, karena kita tidak setuju atau karena jelit, jangan menjalankan. Itu juga bukan warga negara yang baik. Jadi terpulang kepada pemerintah. Gini, saya kira pemikiran Pak Guntur, pikiran yang sehat, bahwa dibuka saja, biar peternak mandiri itu bebas memilih kemana. Itu satu. Kedua, saya kira kita akan tetap berjalan. Jadi kalau dibilang dari dulu, ini sudah basi, tidak benar. Saya baru bicara ini dengan Pak Arief, baru bulan lalu. Baru bicara dengan Mas Jika. Baru bicara dengan Mas Jika. Jadi jangan selalu a priori. Sama kalau a priori, membuat orang jadi malas melanjutkan diskusi. Ini tolong hargai juga, kalau ada pemikiran baik, kenapa kita mesti a priori menolak? Karena itu begini, kalau ada yang tidak setuju, tidak apa-apa. Bagi pertanak yang merasa perlu ditolong dengan skim ini, kita jalan saja dulu itu, Mas. Nah, oleh karena itu, perlu penataan yang benar ke depan, supaya jangan setiap kali kita diskusi begini, akhirnya tidak buat apa-apa, hanya berhadapan dengan kelukesan, dan setelah itu, harga bagus, semua pada diam. Ini kenyataan kan seperti itu. Terima kasih, Mas. Oke, Pak Anton. Pak Anton, saya gini aja deh, nyamber langsung terkait dengan Affirmative Action. Jadi bagaimana kalau saat ini, kita gagahkan sebuah pertemuan, pokoknya kita buat saja undangan kebunan yang mau sepakat dilakukan dengan infeksi, jadi itu pertama, disini kita ada Mas Arief nih, eh, ada banyak ya. Menurutnya nggak ngomongin Mas Arief, saya tanya-tanya Mas Arief, ada apa-apa yang lain. Kalau diwa Mas Arief, ini Affirmative Action ini, ini Mas Arief, bisa dilaksanakan nggak, sama-sama memperbaiki. Tidak ada kebunan tadi. Terima kasih. sub indo by broth3rmax